Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 426 Dr. Dhani menampar wajah para ahli rumah sakit Wellington, mereka tidak berhak memandang rendah para Dr. Huasya. Dr. Dhani, Dr. Cina adalah dokter terhebat di dunia. Mereka menggunakan bahu kurus mereka untuk membawa ratusan juta pasien di negara ini. Artikel dengan cepat diterbitkan dari pena para reporter dan self-media, dan menyebar di internet dengan kecepatan yang hampir gila. Pengaruh Dhani mencapai puncak baru lagi. Setelah melihat berita dan laporan itu, banyak orang mulai mengungkapkan cinta mereka kepada Dhani di internet, terutama para dokter dan pekerja medis itu, banyak orang menangis tak terkendali ketika mereka membaca artikel itu dan mendengar kata-kata itu dari Dhani, air mata. Bahkan para mahasiswa kedokteran yang sedang belajar di sekolah kedokteran merasakan sentuhan yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Saya tidak tahu reporter mana yang menangkap foto Dhani berbicara, menatap para dokter yang sibuk dengan jas putih di nomor di internet dengan cepat menyebar secara eksplosif. Lihatlah ekspresi Dr. Y yang berat. Dr. Y tidak hanya berusaha menegur orang-orang di rumah sakit Wellington, juga tidak hanya membicarakannya. Dia sangat memahami kerja keras para dokter itu. Memang benar. Dari bawah dari hatiku, aku merasa mereka hebat. Sebelum saya melihat artikel-artikel di internet yang membual tentang betapa hebatnya Dr. Y, saya selalu merasa tidak ada yang salah dengan itu. Bukankah bahasa Inggrisnya lebih baik? Tapi sekarang, saya akui bahwa Dr. Y adalah sungguh luar biasa. Hal lain adalah karena pemahamannya tentang dokter. Dr. Dhani tidak hanya berbakat dan cerdas, tetapi juga orang yang memiliki cinta yang besar. Dr. Dhani, mulai sekarang kamu adalah idol aku. Netizen yang tak terhitung jumlahnya, terutama para pekerja medis, setelah melihat artikel dan foto Dhani, mengungkapkan bahwa mereka telah menjadi penggemar Dhani sejak saat itu. Selain artikel tentang Dhani, artikel tentang dokter juga tiba-tiba meningkat. Kata-kata Dhani membuat orang-orang media mulai merenung, dan banyak orang self-media mulai memperhatikan bahwa dokter di kerajaan huasia kelompok itu ternyata sangat hebat. Mereka mulai berpikir serius tentang kata-kata Dhani, dan belajar lebih banyak tentang dan melaporkan kelompok dokter. Dan dengan munculnya artikel-artikel tentang dokter sebagai sebuah kelompok ini, setiap orang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dokter, dan pemahaman yang lebih dalam tentang ekspresi berat pada foto Dhani, dan semakin memahami kehebatan dokter. Apa yang dikatakan Dhani dan para ahli di rumah sakit Wellington bukan hanya fakta, tanpa dibesar-besarkan sedikitpun, bahkan dibesar-besarkan. Kebanyakan dokter pada kenyataannya lebih buruk dari apa yang dikatakan Dhani. Bekerja lebih keras Rasio dokter dengan pasien di Cina sangat mengerikan. Dan tidak ada salahnya jika tidak ada perbandingan. Ketika seseorang menerbitkan rasio dokter dan pasien di negara maju di Eropa, serta data kesejahteraan dokter yang relevan, semua orang mengerti betapa bagusnya dokter di Cina. Bagus. Tiba-tiba, ada lebih sedikit informasi dan berita negatif tentang dokter di internet sebelumnya, dan hal-hal yang menurut banyak orang tidak dapat mereka toleransi, seperti hal-hal kecil seperti dokter tidak berbicara, tidak lagi. Lagi. Semua orang tahu bahwa dokter harus menemui ratusan pasien setiap hari, dan sungguh tidak mudah untuk berbicara terlalu banyak setiap hari. Tapi ketika laporan ini keluar, Dani lah yang memiliki pengaruh terbesar. Setelah melihat perbandingan data ini, semua orang semakin merasakan betapa sulitnya Dani melepaskan kesempatan untuk bekerja di rumah sakit Wellington. Semua orang semakin menghormati Dani. Bahkan mereka yang bersikeras memarahi Dani melawan tren, dan merasa bahwa Dani membuat hype palsu. Semua terdiam, tidak peduli apa tujuan Dani, apa yang dia serahkan adalah nyata. Dan seperti yang dikatakan oleh artikel-artikel yang membantahnya, sebelum kunjungan Wellington ke Cina hari ini, Dani tidak pernah membuat pernyataan, dan bahkan rekan-rekannya tidak tahu tentang pendidikannya, mengatakan bahwa dia tidak peduli bagaimana Anda melihat hype. Itu adalah hal yang terlalu enggan. Dokter Dani, dia berbicara dengan sangat baik. Di Departemen Pengobatan Pernafasan Rumah Sakit Ketiga Pinggiran Utara, di kantor dokter, mantan rekan Dani melihat laporan dan apa yang dikatakan Dani, dan mata mereka menjadi basah. Dalam hati mereka, mereka tergerak dan bahkan lebih bangga. Saya tersentuh oleh pemahaman Dani tentang mereka, dengan berani berbicara untuk mereka, dan bangga bahwa Dani adalah rekan mereka. Dokter yang mengatakannya dengan sangat baik, dia akan selalu menjadi dokter Dani kita. Di ruang perawat, wajah para perawat juga penuh dengan ekspresi terharu dan bangga. Meskipun yang dikatakan Dani adalah seorang dokter, semua orang tahu bahwa dokter yang dia bicarakan bukan hanya seorang dokter dalam arti sempit, juga mewakili semua staff medis. Semua orang berempati dan merasa dipahami. Semua perawat dipenuhi dengan kebanggaan, terutama perawat Xiaolin dan perawat lain yang telah lama berhubungan dengan Dani, wajah mereka penuh kebanggaan dan kebanggaan. Benar-benar tidak terduga bahwa pria munafik ini memiliki sisi yang lembut dan tulus. Melihat laporan Dani, Su Dong Mei juga menunjukkan tatapan rumit di matanya. Gastroenterologi Para dokter yang penuh prasangka terhadap Dani semuanya terdiam untuk pertama kalinya setelah membaca artikel-artikel itu, foto-foto Dani, dan kata-kata yang dikatakan Dani. Bahkan jika Wang Dong dengan enggan berdiri dan mengucapkan sepatah katapun, itu adalah pertama kalinya tidak ada yang menjawab. Banyak dokter yang selalu menentang Dani mulai merenungkan keluhan antara mereka dan Dani di dalam hati mereka. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada permusuhan sama sekali antara mereka dan Dani. Sebagian besar pendapat sebelumnya tentang Dani dimotivasi oleh Zheng Wenbo. Bahkan saat Dani pergi ke departemen untuk membuat keributan, itu karena Zheng Wenbo, karena Zheng Wenbo adalah orang yang cuek. Menyembuhkan tubuh temannya. Tingkah laku Dani sepertinya tidak begitu penuh kebencian, dan itu tidak bisa dimengerti menempatkan diri kita pada posisi mereka, mereka mungkin telah melakukan apa yang Dani lakukan hari itu. Setelah mencoba memahami semua penyebab dan akibatnya, kecuali sejumlah kecil orang yang masih paranoid, atau yang benar-benar memiliki konflik dengan Dani, seperti Wang Dong, sebagian besar dokter lainnya, mereka diam-diam melepaskannya. Prasangka terhadap Dani dan diam-diam memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam insiden apapun yang berhubungan dengan Dani di masa depan. Bab 427 Dani tidak tahu bahwa kata-kata yang dia kirimkan telah membangkitkan perhatian dan sensasi yang besar dari dunia luar, dan perhatian serta ketenaranya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara dunia luar ramai membicarakan kata-kata dan fotonya, dia, Direktur Feng, Zhao Guozeng dan lainnya membawa para ahli dari Rumah Sakit Wellington untuk mulai mengunjungi ruang operasi dan kondisi internal lain dari Rumah Sakit nomor 3B Jiao. Karena apa yang dikatakan Dani sebelumnya, para ahli di Rumah Sakit Wellington juga mengesampingkan sikap bias dan diskriminatif mereka terhadap Rumah Sakit ketiga di pinggiran kota utara, dan mulai melihatnya dengan serius. Pikirkan Rumah Sakit kecil yang sangat biasa ini yang kata Dani. Ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri aula rawat jalan Rumah Sakit nomor 3 di pinggiran utara, arus orang yang padat, antrian panjang pasien dan anggota keluarga mereka menunggu pendaftaran. Mereka melihat orang-orang yang begitu sibuk di rawat jalan klinik bahwa mereka bahkan tidak bisa minum air liur mereka setelah pergi ke dokter. Mereka akhirnya memastikan bahwa apa yang dikatakan Dani sebelumnya tidak dilebih-lebihkan, tetapi situasi sebenarnya. Mereka juga sangat menghormati para dokter di kerajaan Huasya ini. Bagi mereka, pekerjaan berintensitas tinggi semacam ini tidak mungkin dilakukan. Seperti yang dibayangkan, di Rumah Sakit Wellington, jumlah pasien yang mereka temui setiap hari adalah tetap, dan mereka tidak akan melebihi batas kerja mereka dibandingkan dengan dokter-dokter di Huasya ini, jauh lebih mudah. Dan ketika mereka tahu bahwa gaji para dokter ini hanya sebagian kecil dari mereka, mereka terus menggelengkan kepala, mata mereka penuh keraguan dan ekspresi bingung, tidak mengerti bahwa para dokter itu adalah bagaimana mereka membawanya, dan apa yang mendukung mereka untuk bekerja begitu keras. Sebenarnya saya tidak tahu apa yang membuat mereka bekerja begitu keras, tapi mungkin inilah mengapa peradaban Tiongkok bisa bertahan selama ribuan tahun. Ketika para ahli Wellington itu bertanya kepada Danny tentang keraguan mereka, Danny menjelaskan kepada mereka sambil tersenyum. Danny tidak mempermainkan, dia benar-benar berpikir begitu. Faktanya, dia telah memikirkan pertanyaan ini sejak lama. Jawaban yang paling jelas pasti karena kehidupan. Para dokter ini harus bekerja sangat keras untuk mempertahankan pekerjaannya. Hanya ini jabatan bisa mendapatkan gaji dan bonus untuk menghidupi keluarga, tapi kalau dipikir-pikir lebih dalam, kenapa mereka bisa bertahan bekerja begitu keras? Karena ada keuletan dalam diri mereka. Dalam pandangan Danny, kegigihan ini mungkin justru ketika tiga peradaban besar lainnya yang tercatat sebagai empat peradaban besar dunia bersama dengan peradaban Tiongkok telah musnah. Dalam debu sejarah, alasan mengapa bangsa Cina mampu mewariskannya selama ribuan tahun. Jawaban ini sekali lagi dipuji oleh para ahli dari Rumah Sakit Wellington dan Direktur Feng serta orang Cina lainnya. Dan para reporter itu tentu saja tidak akan melepaskan jawaban Danny yang abstrak namun halus dan menyebarkan jawaban Danny sesegera mungkin. Sekelompok dari Rumah Sakit Wellington juga mengunjungi ruang operasi dan ruang icu Rumah Sakit nomor tiga di North Suburb dan bahkan para ahli dalam kelompok ini menyaksikan operasi ortopedi yang sedang berlangsung dengan penuh minat. Setelah menonton operasi itu, mereka mengacungkan jempol lagi. Meskipun dari sudut pandang profesional, tingkat operasi ini sebenarnya tidak tinggi dan kesulitan operasinya tidak terlalu besar. Tetapi mengingat peralatan di ruang operasi, operasi yang begitu sederhana lingkungannya, serta kecepatannya operasi dokter, mereka masih memberikan pujian yang tinggi kepada dokter ini dan Rumah Sakit ketiga B. Jiao. Bahkan dokter Wenz, yang selalu sangat menuntut dan pilih-pilih tentang pembedahan, tidak mengatakan apa-apa. Setelah secara kasar mengunjungi rumah sakit, Jiao Guo Zheng mengatur para ahli dari Wellington untuk makan siang kantin dengan semua dokter di kantin rumah sakit nomor tiga di pinggiran utara. Selain menambahkan beberapa hidangan, Jiao Guo Zheng tidak dengan sengaja memberikan perlakuan khusus apapun kepada para ahli di rumah sakit Wellington, apa yang dimakan para dokter itu, mereka makan apa yang mereka makan, dan mereka bahkan tidak mengatur makanan terpisah, kotaknya ada di lobby, di mana semua orang makan bersama. Wartawan yang mengikuti bebas mengambil gambar, dan para dokter di rumah sakit tersebut juga bisa duduk di dekatnya dan menonton. Setelah makan siang, Jiao Guo Zheng mengatur lounge untuk sekelompok ahli dari rumah sakit Wellington memungkinkan mereka untuk istirahat makan siang sebentar. Pada pukul 2 siang, pertemuan pertukaran akademik nyata pertama antara kedua belah pihak secara resmi dimulai. Tempat untuk pertemuan pertukaran akademik awalnya didirikan di ruang konferensi bedah saraf, tetapi Zhao Guo Zheng mendiskusikannya dengan Direktur Feng dan berkonsultasi dengan para ahli rumah sakit Wellington untuk memastikan bahwa dia setelah mereka tidak memiliki pendapat, mereka membuat keputusan dan menetapkan dadakan. Alamat pertemuan di ruang konferensi besar rumah sakit, pertukaran pertemuan tertutup yang semula direncanakan juga langsung diubah menjadi pertemuan pertukaran akademik terbuka, reporter di luar diperbolehkan merekam dan melaporkan keseluruhan proses. Keputusan Zhao Guo Zheng mengejutkan dan membuat heboh para reporter dan self-media yang tidak memiliki harapan. Tidak hanya para reporter yang sangat terkejut, tetapi banyak dokter dan ahli di bidang bedah saraf juga sangat terkejut dengan keputusan Zhao Guo Zheng. Keputusan Zhao Guo Zheng sama saja dengan mengumumkan seluruh proses komunikasi antara rumah sakit Wellington dan rumah sakit nomor. Lihat pandangan yang diungkapkan oleh para ahli di rumah sakit Wellington. Bagi para dokter ini, dapat mendengar pandangan dan pendapat para ahli kelas dunia di rumah sakit Wellington secara langsung, dan mendengarkan diskusi para ahli ini merupakan pengalaman yang luar biasa. 15 menit sebelum rapat dimulai, pintu masuk ruang konferensi rumah sakit ketiga di pinggiran utara dan posisi yang lebih menguntungkan di ruang konferensi sudah diblokir oleh kamera kecuali untuk jalur pejalan kaki, hampir tidak ada celah tersisa. Kamu bilang, bisakah dokter Y menyelesaikan tugas terjemahan sore ini? Saya pikir pasti tidak ada masalah. Dokter Y level berapa? Saya pikir itu sulit untuk dikatakan. Tentu saja, tingkat bahasa Inggris dokter Y tidak menjadi masalah, dan bahkan bahasanya sangat tajam, tetapi mulai sore hari, ini bukan hanya terjemahan sederhana, tetapi juga pertukaran akademis. Dokter kamu tidak neurotik, dokter di bidang bedah tidak tahu apakah mereka bisa menerjemahkan dengan baik. Konferensi belum dimulai, tetapi Dani, sang penerjemah, sekali lagi menjadi fokus. Apakah itu orang-orang yang hadir atau mereka yang mengikuti pertukaran akademik di internet, semua mata mereka tertuju pada tubuh Dani? Sio. Karena ketenaran dan reputasi Dani terus meningkat, harapan semua orang untuk Dani juga lebih tinggi. Semua orang berharap untuk melihat penampilan Dani yang lebih menarik dalam konferensi pertukaran akademik, dan terlebih lagi saya khawatir Dani tidak akan dapat menyelesaikannya. Tugas penerjemahan Terutama para dokter dan ahli yang bergerak di bidang bedah saraf dan memperhatikan konferensi pertukaran akademis ini, bahkan lebih prihatin tingkat terjemahan Dani terkait langsung dengannya bisakah kita, dan sejauh mana, menghargai dan belajar dari pandangan dan diskusi yang luar biasa dari para ahli ini. Bab 428 Untuk yang bernama Ye, langkah selanjutnya adalah terjemahan profesional. Anda pasti tidak bisa menerjemahkan dengan baik? Di sebuah rumah tertentu di sebuah komunitas tua di pinggiran utara, Cheng Guoliang menatap tajam ke TV, menonton gambar di layar TV, dan mengepalkan tangannya erat-erat. Dalam dua hari terakhir, dia benar-benar berhenti bekerja di rumah sakit. Begitu para ahli dari rumah sakit Wellington pergi, dia akan menyerahkan surat pengunduran dirinya. Lagi pula, jika dia tidak menyerahkan surat pengunduran dirinya, dia mungkin akan dipecat oleh Wang Yan Chao ya, dia sudah mengetahuinya, lebih baik pergi atas inisiatifnya sendiri daripada dipecat oleh Wang Yan Chao. Untungnya, karena popularitas rumah sakit Bi Jiao meningkat akhir-akhir ini, kesadaran semua orang tentang rumah sakit Bi Jiao meningkat, dan Cheng Go Liang juga mendapat manfaat. Keluarga bahkan tidak memberinya kesempatan wawancara. Setelah mengobrol dengannya sebentar, setelah mengetahui bahwa dia adalah mantan rekan Dhani, mereka langsung memberinya tawaran. Jadi dia juga sangat santai sekarang, dan dia bisa bekerja di rumah sakit baru hanya setelah menyelesaikan prosedur pengunduran diri rumah sakit nomor 3 Bi Jiao. Namun, dia mendapat manfaat dari Dhani, dan ketika dia menerima tawaran itu, dia tidak merasa berterima kasih kepada Dhani untuk itu. Sebaliknya, dia menjadi semakin cemburu pada Dhani di dalam hatinya. Mencari pekerjaan di mana-mana, reputasi Dhani dan pengaruhnya sangat tinggi. Hanya karena dia adalah mantan rekan Dhani, dia bisa mendapatkan tawaran. Kesenjangan yang begitu besar, mengapa? Dalam dua hari terakhir setelah menerima tawaran itu, dia telah mengikuti rencana perjalanan dan laporan terkait Dhani dan para ahli dari rumah sakit Wellington setiap hari, berharap Dhani akan membuat kesalahan dan membodohi dirinya sendiri setiap hari, tapi dia tidak diharapkan namun, itu bertentangan dengan harapan. Penampilan Dhani menjadi lebih baik dan lebih baik setiap hari dalam dua hari terakhir. Reputasi dan pengaruhnya terus meningkat. Di pagi hari, dia didorong ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketinggian dari Tapi sekarang, diskusi pertukaran profesional yang akan datang adalah kesempatan terakhir Cheng Golyang untuk melihat Dhani membodohi dirinya sendiri dan menurutnya, kesempatan ini pasti akan terjadi. Dhani pasti tidak akan bisa menerjemahkan istilah-istilah profesional di bidang bedah saraf dengan baik. Dia juga lulusan universitas terkenal dan yayasan bahasa Inggrisnya tidak buruk, tetapi ketika dia membaca makalah akademis tentang bedah saraf, tiba-tiba kulit kepalanya mati rasa, bahkan jika dia melihat ke atas dan membaca makalah dan kosa kata yang rumit dengan kamus Oxford di tangannya, dia masih merasa agak sulit. Dia tidak percaya Dhani bisa menerjemahkan kapan saja. Dan dalam pertemuan pertukaran seperti itu, terjemahan simultan yang paling sulit masih diperlukan. Ini adalah persyaratan tingkat tinggi untuk penerjemah. Tidak peduli seberapa bagus bahasa Inggris Dhani, dia masih tidak percaya Dhani bisa melakukannya. Wartawan sebelumnya yang dihukum karena melaporkan Dhani, meskipun kebanyakan dari mereka tahu bahwa Dhani tidak dapat disalahkan atas masalah ini, dari sudut pandang tertentu, mereka masih berhutang pada Dhani. Orang yang benar-benar menipu mereka adalah anonim terkutup itu poster selama hari-hari ini, mereka semua telah mengubah sikap mereka terhadap Dhani dan mulai secara positif melaporkan segala macam hal tentang Dhani. Tapi masih ada beberapa pria berpikiran sempit yang masih membenci Dhani dan pria yang memposting secara anonim di hati mereka. Mereka merasa bahwa Dhani tidak berbicara tepat waktu sebelumnya, karena dia sengaja menipu mereka. Jika dia berdiri dan membuat pernyataan ketika mereka melaporkannya, mereka tidak akan ditipu begitu parah. Oleh karena itu, di dalam hati mereka, mereka telah menunggu Dhani mempermalukan dirinya sendiri, dan mereka telah berpikir untuk memberikan serangan balik kepada Dhani dan Zhao Guoxing, tetapi sayang sekali Dhani telah menunjukkan kenyataan selama dua hari ini. Terlalu bagus, mereka benar-benar tidak dapat menemukan peluang, benar-benar tidak ada yang perlu ditulis. Sekarang, mereka semua merasa bahwa kesempatan itu telah tiba. HMPH, kami pernah meminta penerjemah profesional. Terjemahan pertukaran akademik semacam ini sangat sulit. Tingkat kesulitannya bahkan lebih tinggi daripada beberapa konferensi pers Kementerian Luar Negeri. Lebih sulit, banyak penerjemah profesional takut mengambil pekerjaan terjemahan semacam ini, saya ingin melihat bagaimana dia menjadi seorang dokter, seorang dokter muda di Departemen Kedokteran Pernafasan, bagaimana menerjemahkan. Beberapa wartawan mengerang secara pribadi, bersiap-siap. Kamu, penerjemah berikutnya, saya akan melihat bagaimana kamu melakukannya. Di kantor dokter Departemen Gastroenterologi, beberapa dokter termasuk Wang Dong yang memiliki konflik dengan Dhani juga memperhatikan pertemuan ini, diam-diam menantikan Dhani keluar sekarang terjemahannya buruk dan jelek. Dan saat ada banyak mata yang mengharapkan Dhani tampil sempurna, atau melihat Dhani mempermalukan dirinya sendiri, para ahli dari kedua belah pihak secara resmi memasuki arena, dan pertemuan pertukaran akhirnya secara resmi dimulai. Pertama-tama, Direktur Feng dan Zhao Guoxeng memberikan pidato pembukaan yang lebih formal dan resmi, terutama untuk kekuatan rumah sakit Wellington dan kekuatan para ahli yang berkunjung penegasan, mengungkapkan rasa hormat Kerajaan Huasya dan rumah sakit ketiga di pinggiran utara kepada mereka, dan juga menyatakan selamat datang bagi para ahli ini untuk mengunjungi Kerajaan Huasya dan rumah sakit ketiga di pinggiran kota utara, dan kemudian mengungkapkan harapan bahwa mereka dapat menjalin persahabatan yang dalam dan jangka panjang dengan rumah sakit Wellington, dan harapan baik untuk lebih banyak lagi Kerjasama yang mendalam Direktur Feng dan Zhao Guoxeng bukanlah orang yang menyukai kata-kata bertele-tele Mereka berdua mengucapkan beberapa kata sederhana, kira-kira apa yang harus dikatakan, dan kemudian langsung diakhiri Wenlong, Direktur Bedah Saraf, mungkin karena dia terlalu gugup, berbicara lebih banyak waktu dan kata-kata yang diulang lebih banyak Namun, apakah itu pidato Direktur Feng dan Zhao Guoxeng atau pidato Li Wenlong? Semuanya adalah pidato resmi dan itu tidak terlalu sulit, bahkan reporter yang bertanggung jawab atas wawancara pembaca tidak berpikir itu terlalu sulit Sulit, dan itu bukan masalah bagi Dani Untuk pidato tiga orang, Dani tidak hanya mengungkapkan makna dan ketulusan mereka dengan sempurna, tetapi beberapa reporter yang penuh perhatian yang pandai berbahasa Inggris bahkan menemukan bahwa Dani sedang dalam proses menerjemahkan beberapa ritorika dan pemrosesan sederhana telah dilakukan untuk pidato mereka agar ungkapan emosinya lebih tulus dan bahasanya lebih menular Dekan Charles dari Sekolah Bedah Saraf Rumah Sakit Wellington juga memberikan beberapa pidato singkat atas nama para ahli rumah sakit Wellington dibandingkan dengan Zhao Guoxeng dan pidatonya yang lebih formal Pidato Charles si tampak lebih santai dan lucu tetapi dia tidak berbicara untuk terlalu lama dia hanya mengungkapkan keinginannya untuk melakukan perjalanan ke Cina dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas keramah-tamahan rumah sakit ketiga pinggiran utara terima kasih selain itu dia juga secara khusus menggunakan kata-kata Dani di pagi hari untuk memuji kehebatan dan kerja keras semangat kerja para dokter kerajaan Huasya yang memenangkan tepuk tangan dan tepuk tangan dari seluruh aula di tengah tepuk tangan di akhir pidato Charles pembukaan pertemuan resmi berakhir dan diskusi serta pertemuan pertukaran akhirnya akan resmi dimulai suasana di tempat kejadian juga tiba-tiba menjadi tegang dari suasana tawa dan tawa yang santai meskipun semua orang tahu bahwa orang pertama yang berbicara selanjutnya pasti bukan Dani tapi semua reporter serta ahli bedah saraf dari Huasya yang duduk di rumah sakit nomor 3 di pinggiran utara dan bahkan para ahli dari rumah sakit Wellington semua memandang Dani semua orang tahu bahwa Dani akan memainkan peran penting dalam pertukaran dan diskusi selanjutnya para ahli di rumah sakit Wellington termasuk Charles juga ingin tahu apa yang istimewa dari Dani yang telah menerima pujian setinggi itu dari Wenz bab 429 Dani sepertinya tidak merasakan tatapan mereka dia hanya menatap para ahli di rumah sakit Wellington dengan tenang menunggu pertanyaan dan pidato pertama mereka di mata semua orang Wenz yang selalu menjadi yang paling perhatian di antara tim ahli rumah sakit Wellington tidak sabar untuk berdiri ini adalah pertama kalinya saya di Huasya dan Huasya telah menerbitkan relatif sedikit makalah di jurnal internasional jadi saya tidak terlalu yakin tentang kemajuan Huasya di bidang bedah saraf saya mengerti jadi saya ingin bertanya kepada dokter di Huasya bisakah Anda pertama kali memperkenalkan kepada saya penelitian rumah sakit Anda di bidang bedah saraf arah mana yang menjadi arah utama dan apa pencapaiannya suara Huasi jatuh din Charles tiba-tiba mengerutkan kening dia benar-benar tidak menyangka Huasi akan berdiri begitu cepat dan mengucapkan kata-kata yang gegabah tetapi Huasi mengatakan bahwa dia sudah mengatakannya hanya ada sedikit ketidakberdayaan di matanya dan dia melirik kerajaan Huasiya dengan ekspresi bersalah di wajahnya kepala Dhani juga tiba-tiba membesar mulut besar Huasi benar-benar keras kepala dan mulai berbicara omong kosong lagi Ruobing dan orang lain dengan kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik juga mengerutkan kening ini pertama kalinya bagiku meskipun dia tidak berdaya karena Huasi sudah mengatakannya sebagai penerjemah Dhani masih harus menerjemahkan kata-kata Huasi segera setelah terjemahan Dhani selesai wajah orang-orang di kerajaan Huasiya menjadi sedikit jelek semua orang merasa bahwa kata-kata Wensi benar benar terlalu kasar dia sama sekali mengabaikan para ahli di bidang bedah saraf di kerajaan Huasiya tidak hanya secara langsung menyiratkan bahwa tidak ada tingkat yang buruk di kerajaan Huasiya dan terlalu sedikit makalah yang telah diterbitkan di jurnal kelas dunia tetapi juga bahasa Ki hanyalah seorang tutor yang mempertanyakan kemajuan siswa dalam belajar di antara mereka Direktur Feng dan Zhao Guoxing dan lainnya yang telah melihat temperamen Wensi lebih baik dan mereka tidak memiliki perasaan yang begitu besar tetapi keduanya diundang secara khusus dan mereka berasal dari rumah sakit Yunian dari Universitas Yenqing Qian Haoming dan Gao Minjie dua ahli yang dapat dikatakan sebagai salah satu ahli bedah saraf top di Cina kulit mereka langsung tenggelam terutama Gao Minjie yang lebih muda memiliki wajah gelap seperti tinta jika bukan karena dia bukan master dia mungkin akan langsung berdiri dia menatap langsung ke arah Li Wenlong Direktur Departemen Bedah Saraf Dia adalah pemilik dan dia duduk di tempat pertama pertanyaan pertama ini tidak peduli gelar pihak lain atau urutan harus dijawab olehnya tatapan para wartawan itu juga secara alami tertuju pada Li Wenlong mata semua orang menunjukkan sedikit harapan mereka berharap Li Wenlong bisa memberikan jawaban yang memuaskan menanggapi orang ini Wensi saat ini setiap orang Tiong Wah memiliki kebencian yang sama pada hati mereka Dani juga menatap penuh harap pada Li Wenlong yang belum pernah dia temui sebelumnya merasakan tatapan semua orang Li Wenlong merasakan keringat menetes dari dahinya dia belum pernah mengalami tekanan sebesar ini dalam hidupnya terutama ketika Qian Haoming dan Gao Minjie Direktur Feng dan yang lainnya sangat ketat seolah mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak menjawab pertanyaan ini dengan baik mereka pasti akan memberinya tampilan yang bagus dan bahkan membuat telapak tangan dan punggungnya basah kuyup sekaligus hatiku tiba-tiba panik otakku terasa kosong sesaat dan untuk sesaat saya bahkan lupa berdiri dan menjawab beberapa detik kemudian melihat Li Wenlong belum bergerak tetapi wajahnya pucat dahinya berkeringat dan dia duduk di kursi dengan sedikit kepanikan di wajahnya semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku tidak ada yang mengira bahwa Li Wenlong direktur departemen yang bermartabat tidak akan mampu menahan tekanan panik dan tidak berani menjawab pertanyaan tetapi saat ini tidak nyaman bagi semua orang untuk mengingatkannya tiba-tiba mata semua orang mau tidak mau menunjukkan ekspresi cemas bagaimana ini bisa dilakukan awalnya nadanya barusan sudah cukup untuk memandang rendah mereka tapi sekarang mereka bahkan tidak berani menjawab pertanyaan bukankah ini hal yang memalukan untuk dilemparkan ke rumah nenek meskipun dikatakan bahwa ini hanya pertukaran antara dua rumah sakit dan kedua belah pihak mengatakan bahwa itu hanya pertukaran akademik yang bersahabat tidak peduli seberapa pertukaran akademik itu tidak boleh malu sampai sejauh itu apakah itu benar-benar akan sangat memalukan Direktur Feng Zhao Guozeng dan yang lainnya sangat cemas hingga hati mereka akan berasap mereka benar-benar tidak menyangka bahwa terjemahan Dhani belum memiliki masalah dan pihak Li Wenlong telah kehilangan rantai terlebih dahulu Gao Minjie Qian Hao Ming dan yang lainnya dengan sengaja berdiri dan menjawab untuk Li Wenlong tetapi karena mereka tidak bersiap sebelumnya mereka tidak memiliki alasan yang bagus untuk sementar waktu di mata dingin Ruobing ada juga ekspresi kecemasan dan dia tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata Wenxi dengan lebih baik para ahli di rumah sakit Wellington melihat ke sisi Cina yang sunyi dan tidak dapat menahan diri untuk sesaat tercengang mereka tidak menyangka bahwa tidak ada yang menjawab pertanyaan sesederhana itu dan mereka sedikit terpana setelah itu mata dari beberapa pakar muda mau tidak mau menunjukkan ekspresi jijik di sisi huasia apakah penelitian di bidang bedah saraf benar-benar sangat buruk sehingga tidak ada yang perlu dibicarakan merasakan ekspresi jijik di mata pihak lain Ruobing akhirnya tidak bisa menahannya dan hendak berdiri siap untuk mengatakan sesuatu tetapi dia belum membuka mulutnya dan sebuah suara sudah di depan tentang dia berbicara Dr. Wenz para ahli izinkan saya memperkenalkan masalah ini secara singkat kepada Anda Danny melirik Wenz dan kemudian pada para ahli di rumah sakit Wellington dia tidak ingin melakukan tindakan seperti itu pada awalnya tetapi melihat Li Wenlong benar-benar tertekan oleh tekanan itu dan orang-orang itu tampaknya tidak berdiri untuk berbicara penerjemahnya hanya bisa keras kepala dia tidak bisa hanya melihat huasia benar-benar kehilangan muka setahu saya Dr. Ye mempelajari onkologi dan ortopedi di Universitas Oxford dan setelah kembali ke Cina dia bekerja di Departemen Kedokteran Pernafasan Apakah Dr. Ye juga begitu paham dengan bidang bedah saraf? Sebuah cahaya melintas di mata Charles dan dia menatap Danny dengan setengah senyum di matanya Saya tidak terlalu paham tetapi untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam pekerjaan penerjemahan ini saya telah melakukan beberapa pekerjaan rumah akhir akhir ini jadi saya pikir untuk menjawab pertanyaan yang baru saja diajukan oleh Dr. Wenz izinkan saya secara singkat perkenalkan kamu situasinya seharusnya baik-baik saja Danny tersenyum sedikit mengenai masalah yang lebih mendalam dan profesional yang akan Anda diskusikan nanti saya khawatir saya hanya bisa menjadi penerjemah setelah selesai berbicara tanpa menunggu Charles dan yang lainnya mengatakan apapun mereka mulai berbicara langsung kerajaan wasia kami telah mulai merambah bidang bedah saraf sejak awal 1950-an diperkenalkan pada 1980-an saat ini penelitian Cina di bidang bedah saraf telah mulai mendekati tingkat atas dunia dan generasi muda ahli yang diwakili oleh asociate Profesor Wobing dari rumah sakit kami telah mulai muncul di sudut panggung dunia ada pun arah penelitian rumah sakit kami terutama studi tentang serebrovaskular kerusakan struktur meningial dan perkembangan tumor otak yang diwakili oleh Profesor Kian Haoming dan penelitian sistem saraf tepi diwakili oleh Profesor Gaomingie studi tentang penyakit tradisional melihat Dhani yang berdiri di sana berbicara dengan fasih para ahli di rumah sakit Wellington mau tidak mau menunjukkan ekspresi aneh di mata mereka bahkan orang yang paling mengenal Dhani orang yang baru saja mengajukan pertanyaan dokter Wensi tidak bisa membantu menunjukkan keterkejutan di matanya ada pun orang-orang di Hwasia masing-masing dari mereka menjadi sangat bersemangat Dhani dia tidak mengecewakan mereka selalu di saat-saat kritis dapat memainkan peran utama setelah kunjungan rumah sakit Wellington ke Cina kali ini selesai bagaimanapun juga mereka harus mengajukan tunjangan untuk Dhani dan memberinya pujian yang besar Direktur Feng dan Zhao Guoseng sama-sama menunjukkan ekspresi yang sangat gembira di wajah mereka mereka memandang Dhani dengan ekspresi kagum sementara I membuat pilihan yang benar benar tepat dan bijaksana dia juga diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya bahwa dia harus memberi penghargaan yang besar kepada Dhani di masa depan sangat penting bagi Dhani untuk berdiri sekarang wajah para reporter dari kerajaan Hwasia juga menunjukkan kegembiraan Li Wenlong Direktur Departemen yang seharusnya menjawab pertanyaan tetapi tidak berdiri karena dia bingung untuk sementara waktu bahkan menatap Dhani dengan rasa terima kasih dia tahu bahwa jika Dhani tidak membela dia pada waktunya jika itu keluar konsekuensinya tidak terbayangkan sekarang meskipun dia pasti akan dihukum dan dikritik itu harus jauh lebih ringan kian kian haoming gao minjie dan ruo bing menatap Dhani yang berbicara dengan fasih sementara mereka bersemangat mata mereka tidak bisa menahan ekspresi terkejut dan kaget kian haoming dan gao minjie dua ahli yang pada dasarnya tidak pernah memiliki kontak dengan Dhani sebelumnya bahkan lebih terkejut yang lain hanya tahu bahwa Dhani berdiri pada saat kritis dan menyelamatkan Hwasia dari krisis yang memalukan tetapi mereka merasakan profesionalisme Dhani dari pembicaraan fasih Dhani Dhani tidak menangani masalah mereka hanya untuk menyelamatkan situasi dia tidak berbicara omong kosong dia benar-benar menceritakan sejarah perkembangan bedah saraf di Tiongkok dia sangat paham dengan perkembangan bedah saraf di Tiongkok dan dia juga sangat paham dengan arah penelitian dan hasil penelitian keduanya apa yang dikatakan Dhani dapat dipelajari dan diverifikasi termasuk sudut pandang dan hasil penelitian di makalah dan makalah yang telah mereka terbitkan semuanya benar ini benar-benar terjemahan profesional tidak heran media dan artikel sebelumnya sangat memuji dia hanya mengandalkan pekerjaan rumah dan dedikasinya saja sudah cukup membuat banyak penerjemah merasa malu untungnya ketika wartawan berbicara omong kosong sebelumnya Zhao Guozheng dan para pemimpinnya menahan tekanan dan tidak menggantikan Dhani keduanya menatap Dhani dengan ekspresi kagum dalam benak mereka berdua nama Dhani sangat diingat bab 430 ada pun pernyataan dokter Wenz bahwa kami menerbitkan lebih sedikit makalah di jurnal internasional kami mengakui bahwa karena keterlambatan kami di bidang bedah saraf sampai batas tertentu memang benar bahwa kami belum mengejar ketinggalan dengan tingkat atas dunia namun nyatanya kemajuan negara kita di bidang bedah saraf berapa tahun terakhir terlihat jumlah makalah yang diterbitkan oleh jurnal kelas dunia dengan faktor kekuatan besar juga meningkat dari tahun ke tahun saya percaya bahwa dalam waktu dekat Anda akan dapat melihat lebih banyak makalah yang diterbitkan oleh para ahli bedah saraf kami di Cina untuk mengetahui lebih banyak tentang perkembangan bedah saraf di Cina Dhani tidak memperhatikan berbagai tatapan yang diberikan semua orang padanya seolah-olah dia tidak bisa merasakan tatapan itu dia hanya menatap para ahli di rumah sakit Wellington dengan tenang dan terus berbicara setelah berbicara Dhani menyapa semua orang dengan senyuman dan duduk di kursinya lagi sebagai penerjemah dia tidak perlu berdiri ketika menerjemahkan tetapi baru saja dia berdiri untuk menjawab pertanyaan para ahli di rumah sakit Wellington saling memandang dengan cemas meskipun para ahli muda sedikit tidak puas dengan jawaban Dhani mereka merasa bahwa Dhani bertindak untuk kerajaan Huasya sob history di sini saya telah mengatakan begitu banyak tetapi saya masih belum tidak menyembunyikan fakta bahwa komunitas medis Huasya belum membuat banyak prestasi di bidang bedah saraf tapi apa yang dikatakan Dhani beralasan dan untuk sementara mereka tidak dapat menemukan titik awal untuk membantah di pihak kerajaan Huasya Direktur Feng Zhao Guoseng dan yang lainnya awalnya tidak tahu apa yang dikatakan Dhani tetapi setelah orang-orang di sebelahnya menerjemahkan apa yang dikatakan Dhani wajah mereka penuh kegembiraan gelisah tak terkendali Dhani mengatakannya dengan sangat baik bukankah Huens mengatakan bahwa ahli bedah saraf di Huasya jarang menerbitkan artikel di jurnal kelas dunia itu kami mengakui kesenjangan antara kami dan Anda tetapi kami bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan di masa depan Anda akan melihat semakin banyak makalah yang dikeluarkan oleh para ahli dari kerajaan Huasya kami selain itu meskipun bedah saraf kami di Cina dimulai relatif terlambat dokter kami telah mencapai banyak hasil melalui upaya mereka sendiri dalam waktu sesingkat itu dan terus meningkat menutup kesenjangan dengan tingkat teratas dunia dan banyak makalah kami dan teknologi semua dieksplorasi oleh diri kita sendiri terutama dalam hal pengalaman bedah dokter kami telah mengumpulkan satu demi satu operasi dan tingkat keberhasilannya tidak jauh lebih buruk daripada tingkat teratas dunia dari awal hingga akhir itu beralasan tidak rendah hati atau sombong kami mengakui celah yang harus diakui tetapi Anda tidak boleh menyangkal upaya kami ini hanyalah jawaban sempurna untuk kata-kata Wenz dan serangan balik yang sempurna untuk sikap menghina Wenz Rata saya tidak tahu siapa di kerumunan yang memimpin untuk bertepuk tangan pertama kali di ruang konferensi semua orang bertepuk tangan dengan penuh semangat tepuk tangan lebih keras daripada Direktur Feng dan Zhao Guo-Seng pidato beberapa pemimpin bahkan lebih menarik daripada pidato Charles Charles dan yang lainnya dari rumah sakit Wellington juga bertepuk tangan mereka memandang Danny dengan kilatan cahaya aneh di mata mereka terutama orang yang duduk di tengah kerumunan dan tidak menunjukkan tanda-tanda embun Dr. Michael bersinar dengan jenis cahaya khusus para reporter yang telah menantikan penampilan Danny sangat bersemangat hingga wajah mereka memerah karena kegembiraan kamera diarahkan ke Danny dan lampu kilat terus menyala close up dengan huruf kapital yang keras terima kasih Dr. Y atas jawaban Anda jawaban Dr. Y sangat menarik mari kita pahami dengan jelas upaya dan upaya yang dilakukan oleh Huasia di bidang bedah saraf saya juga berharap untuk melihat lebih banyak lagi bedah saraf di masa depan tenama-nama Dr. Tiongkok terkemuka seperti Dr. Zhao muncul di jurnal kelas dunia seperti telancet melihat kehebohan orang-orang di sisi Huasia Dr. Wenz tampak tidak yakin dan hendak mengatakan sesuatu tetapi Charles langsung menghentikannya dan berbicara terlebih dahulu mereka tidak datang ke sini untuk memprovokasi Huasia dan untuk memprovokasi orang lain di wilayah mereka dia tidak akan membiarkan hal bodoh seperti itu terjadi di depannya Charles pertama-tama mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaannya atas jawaban Danny dan kemudian dengan tenang beralih langsung ke pertanyaan akademik saya baru saja mendengar dari Dr. Danny bahwa para dokter di rumah sakit Anda sangat membantu orang-orang di sekitar mereka saya telah melakukan beberapa penelitian tentang neurologi dan saya juga mempelajari arah sistem saraf tepi jadi saya ingin berbicara dengan para ahli di rumah sakit Anda tentang beberapa masalah tentang sistem saraf tepi kemudian Charles mulai mengajukan pertanyaan tentang sistem saraf tepi pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang sulit dan ini adalah pertanyaan yang relatif terbuka ini adalah pertanyaan yang sedang dibahas dan dipelajari di dunia saat ini bisa dikatakan cukup mudah untuk dijawab Anda hanya perlu mengungkapkannya sendiri pendapat jelas Charles tidak seperti Wensi dan dia tidak berniat untuk menguji kekuatan Hwasia setelah Danny menerjemahkan pertanyaan Charles dia memandang Gao Minjie sistem saraf tepi adalah arah penelitiannya meskipun dia telah memeriksa beberapa kertas dan materi Gao Minjie ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak yang begitu dekat dengannya dia juga ingin tahu pendapat Gao Minjie tentang masalah ini baginya pertemuan pertukaran akademik semacam itu juga merupakan kesempatan belajar yang langka di mana dia dapat mendengar para pakar top ini mengungkapkan pandangan mereka tentang beberapa masalah ini setara dengan menonton dua master bertanding setiap gerakan dan gaya mereka adalah nutrisi langka yang bisa diserap langsung untuk digunakan sendiri atau bisa mendatangkan inspirasi Gao Minjie tidak menyangka bahwa dia akan menjadi pertanyaan pertama dalam diskusi akademik dan wajahnya sedikit gugup tetapi tentu saja dia tidak bisa seperti Li Wenlong yang mengalami demam panggung setelah menarik napas dia langsung berdiri memberi isyarat kepada Charles dan para pakar di Wellington lalu mulai membicarakan masalah Charles saat Gao Minjie berbicara mata semua orang tertuju pada Dhani hati semua orang terangkat meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menjawab pertanyaan barusan pertanyaan itu sebenarnya bukan pertanyaan akademis tetapi itu benar-benar profesional sekarang bisakah dia menerjemahkan pertanyaan profesional ini dengan baik bisakah itu diungkapkan secara akurat banyak orang menunjukkan ekspresi gugup di mata mereka bahkan Gao Minjie yang menjawab pertanyaan itu tanpa sadar berhenti setelah mengucapkan sepatah katapun dan menatap Dhani dengan gugup Sampai jumpa